Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya berharap mudah-mudahan Teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat Baik, di kesempatan kali ini Saya akan coba lihat sebuah video Pernyataan dari Profesor Malaysia Yang mengatakan bahwasannya Orang non-Melayu Terutama dalam hal ini orang Cina di Malaysia Mengatakan bahwasannya Bahasa Melayu itu haram Ataupun orang Cina di Malaysia Mengharamkan bahasa Melayu Oke, seperti apa pernyataan Dan kenapa bisa demikian Karena persoalan bahasa di Malaysia Memang benar-benar Sampai sekarang masih dipersoalkan Berbeda dengan bahasa Indonesia Yang enggaknya sudah selesai Oke, seperti apa Tapi jangan lupa teman-teman bisa like dan subscribe Oke, kita ke videonya Saya mempersoalkan Pihak pengajur ikhlas Berusaha bersungguh-sungguh Untuk mempertabatkan bahasa Melayu Bukan sahaja di peringkat Nusantara Tetapi juga di peringkat global Persoalannya Apakah Kita nak mencapai peringkat global Dan Nusantara itu Kita telah berpuasat Bahawa bahasa Melayu itu Digunakan sepenuhnya Di peringkat lokal Itu persoalan saya Kalau sekiranya kita tidak dapat Menimplasikan Dan memperkukuhkan Penggunaan bahasa Melayu itu Di negara kita Di negara Saya rasa sukar Untuk kita meyakinkan orang lain Supaya bahasa itu Di peringkat global Ataupun bahkan Di Nusantara Saya Berkata demikian Saya perhatikan Masalah yang pertama Tidak ada political will Saya minta maaf cakap Saya masih ingat Tuan-tuan Semasa umur saya 20 tahun Ini pengalaman Saya bercakap melalui pengalaman Di dalam berita harian Dilaporkan Saya telah memberi ingatan Kepada Menteri Pendidikan yang baru Ada dokumennya Surat kabar berita harian Saya memberi amaran Kepada Menteri Pelajaran yang baru Masa itu Encik Husin On Kemudian Tuan Husin On Saya mengatakan Saya hendak melihat Menteri Pelajaran Benar-benar bersikap jujur Ia untuk Mempastikan Dasar pendidikan nasional Dijalankan Bersengguh Tanpa penyelewengan Kode-unkode Itu umur saya 20 tahun Sekarang Daripada mahasiswa Saya Lihat Banyak ketirisan Berlakunya kecurangan Yang dibuat oleh kita sendiri Dasar Bahasa kebangsa Iaitu bahasa Melayu Di Malaysia Saya tidak heran Kumpulan-kumpulan Yang tidak mempunyai jati Diri Malaysia Yang tidak mempunyai semangat Petrotisme Mereka sentiasa menolak Penggunaan bahasa Melayu Dengan berbagai-bagai alasan Ya Tetapi persoalan saya Kita di peringkat kerajaan Di peringkat implementos Di peringkat pegawai kerajaan Di peringkat ahli politik Pemerintah Pemimpin Kita sebenarnya Bertanggungjawab Meminggirkan bahasa Melayu itu Dari masa ke semasa Tonton perjuangan ini Perjuangan lama Tetapi saya lihat Tidak ada Tak maaf saya cakap Agak blunt Saya tergurin Bahkan buku saya yang bertajuk Tersinggung di Hunan Saya tukar sikit Tersinggung dalam perjuangan Akan keluar tak lama lagi Termasuk Masalah pendidikan Dan masalah bahasa Melayu Di mana saya katakan Umur saya 20 tahun Saya telah Bersuara tentang perkataan Pendidikan dan bahasa Melayu Dan saya masih ingat tadi Rakan saya bercakap Penggunaan bahasa Melayu Di Universiti Kebangsaan Pada tahun 70 Mac Di dalam satu seminar Yang diada di Kota Bahru Seorang penceramah Bernama Encik Bekas Vice Chancellor Tansi Aminuddin Wahid Yang beliau Membincangkan tentang Penubuhan UKM Dan saya seorang Pemimpin pelajar Yang menyuarakan Bagaimanakah Kerajaan ingin memastikan Kita mempunyai cukup Pensyarah Yang boleh memberi Syarahan dalam bahasa Melayu Yang boleh menulis buku Terutama dalam bidang Sains dalam bahasa Melayu UKM Pada bulan Dokumenta Dalam buku saya Saya di UKM Untuk memberi Ceramah kepada BES yang pertama BES yang pertama UKM Student Dalam bidang Sains Yang diadakan Di pusat bahasa UKM Ya masa itu Di Lembah Pantai Ya saya telah menyatakan Kepada pelajar-pelajar Sebagai Walaupun kita menghadapi Masalah mungkin Penggunaan bahasa Melayu Itu untuk Bidang Sains Saya menggunakan Perkataan Iwan You want to shoot You shoot at the moon Iaitu kita boleh berjaya Daripada saya Mahasiswa Saya Masamangat yang Kukuh Dan harapan yang tinggi Pada hari ini Tuan-tuan lihatlah Bagaimana Bahasa Melayu Dalam satu Pemerintahan Kerajaan 22 bulan Bahkan Surat Menyurat Resmi Menggunakan Bahasa Cina Resmi Resmi Official Bahkan Dalam satu Program Ceramah Resmi Penceramah Bercakap Dalam bahasa Cina Dan berbagai-bagai Lagi Untuk menghina Bahasa Cina Maka itu sebab Saya cukup Menyokong Saranan daripada Prime Minister Kita Ini merupakan Satu wake up call Satu peluang Keemasan Untuk kita Mengemen Kembali Menyusun kembali Strategi Supaya kita dapat Mempertabat Menyusun kembali Maruah Dan mertabat Bahasa Dan bangsa Masanya Saya amat-amat Mengharapkan Pejuang-pejuang Bahasa Di hadapan Saya ini Bukan Saja di peringkat Malaysia Bahkan di peringkat Global Membantu Kita memberikan Satu semangat Motivation Kepada pihak Kerajaan Supaya Tegas Dan mempunyai Political Will Untuk Mempastikan Bahasa Melayu ini Mesti Di Power Ke atas Dan mesti Dihormati Di negara sendiri Bahasa Melayu ini Saya bercakap Dari segi Perlembagaan Dari segi Social Contract Lepas Pergi Wasiat Raja-raja Melayu Yang ke-6 Iaitu Orang bukan Melayu Tidak boleh Mempersoalkan Dengan berbagai-bagai Andaian itu Dan ini Jangan Soal Bahasa Melayu Merupakan Bahasa Kebangsaan Ianya Mesti Diikuti Jangan Bagi Excus Tonton Saya masih ingat Semasa Saya melawat Beijing Institute Of Foreign Language Senab Chancellor Saya Lebih kurang Sepuluh Mahasiswa Mahasiswi Berbahasa China Di China Menjaga Kita untuk Melawat The Great Wall Saya terlena Sekejap Tiba-tiba Saya terjaga Saya terdengar Budak-budak Melayu Bercakap Bahasa Melayu Dengan Pasir Rupanya Saya sedar Bukan Budak Melayu Tapi Budak China Orang Melayu Di China Pasir Bahasa Melayu Dalam Bas Yang Saya Naiki Itu Bercakap Bersembang Dalam Bahasa Melayu Mereka Menghormati Bahasa Melayu Tapi Mengapa Bangsa Bangsa Bukan Melayu Di Malaysia Langsung Di peringkat Kerajaan Jadi kita dengar Di peringkat IPTA Apatah lagi IPTS Saya agak Gusar Perjawangan saya Untuk UKM Semenjak saya 20 tahun Hari ini Bahasa Inggeris Diagung-agungkan Di kebanyakan IPTA IPTS Jangan cakap lah Saya tidak perlu Bincang Di private sector Untuk bekerja Di private sector Mesti Ada Bahasa China Apa Polisi ini Jadi harapan Saya Minta Kita Menyokong Aspirasi Perdana Menteri Kita Gembeleng Tenaga Susun Strategi Bantu Pihak Kerajaan Bagaimana Kita pastikan Bahasa Melayu dapat Dihormati Dan Dibawa Ke Persada Dunia Tetapi Sebelum itu Mesti Dihormati Di peringkat Negara Terlebih Dahulu Menolak Bahasa Melayu Dengan Berbagai Alasan Saya Anggap Mereka Sebagai Petualang Saya Anggap Mereka Sebagai Pengkhianat Dan Mereka Ini Tidak Patut Dipanggil Warga Malaysia Tuan-tuan Saya Amat Keliru Saya Melihat Di TV Ramai Rakyat Kononnya Rakyat Malaysia Ingin Meminta Kerayatan Negara Malaysia Tetapi Satu Haram Pun Bahasa Melayu Tidak Boleh Bertutur Sudah Hidup Di Negara Ini 50 Tahun Takkan Satu Perkataan Melayu Tidak Boleh Sekarang Mereka Mengaku Diri Mereka Sebagai Rakyat Malaysia Hidup Sampai 50 60 Tahun Di Malaysia Ini Tidak Boleh Bercakap Bahasa Melayu Seorang Perni Yang Repair Rumah Saya Tiba Tiba Saya Buka Pintu Sebab Dia Nak Pergi Tandas Dia Nak Buang Air Kecil Dia Cakap Bahasa Cina Dengan Saya Saya Pelik So Saya Tanya Saya Tanya Beliau Malaysia Malaysia Ren Buka Buka So Saya Kata Buka Nipuh Melayu Tapi Dia Nak Cepat Dia Nak Kencing Maksudnya Dia Mengaku Dia Rakyat Malaysia Tetapi Tuan Dengan Saya Tidak Boleh Bercakap Sepatah Haram Jadi Saya Minta Kita Sokong Prime Minister Saya Minta Sahabat-sahabat Kita Lepas Dalam Negara Sahabat Kita Lepas Dalam Negara Saya Tau Dapat Saya Pejuang-pejuang Yang Saya Cukup Hormati Merupakan Sifu Saya Maksud Sahabat Saya Di Ujung Itu Profesor Siong Sifu Pada Saya Pejuang Bahasa Kita Boleh Tak Sama-sama Kita Susun Strategi Kerajaan Malaysia Beliau dapat Menjalankan Tugas Mempertabatkan Bahasa Melayu Terlebih Dahulu Di Peringkat Negara Sekian Terima Terima kasih Oke Teman-teman Demikian Pendapat Dari Profesor Malaysia Satu Yang Mencengkangan Sekali Bahwasanya Beliau Mengatakan Orang-orang Non-Melayu Terutama Cina Itu Tidak Menghormati Bahasa Melayu Bahkan Mengharamkan Dan Hal Ini Ber Bading Jauh Ketika Malaysia Gencar Mempromosikan Bahasa Melayu Untuk Bisa Digunakan Di Antarbangsa Oke Teman-teman Gimana Menurut Kalian Selain Teman-teman Bisa Like Dan Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh